Mutiara Hikmah Oficial, Menyingkap Hikmah Dibalik Sunnah Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Oficial Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah Estimasi kebutuhan dana sebesar Rp1.125.000.000 Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200-220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya cintai Hari ini kita lanjutkan ya kajian Kitabul Jami' Karya Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu Ta'ala Dan kita insyaAllah hari ini akan mengambil hadis ke-22 Monggo silakan ustazah bisa dibaca bersama-sama Kutubah ayuhu Masya Allah, Barakallahu Fiki, Jazakillahu Khairah Baik ibu-ibu yang saya cintaikan Allah Di dalam kitabul jami' hadis ke-22 Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud radiyallahu anhu Beliau adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW Dan namanya beliau adalah Abdullah Ibn Mas'ud Jadi kalau kita mendengar ada kata Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar Maka nama aslinya adalah Abdullah Itu kaidah, tolong dicatat baik-baik, diingat baik-baik Jadi setiap ada kata Ibn, Ibn Bapaknya langsung disebut Ibn Umar, Ibn Mas'ud Maka ketahuilah nama asli sahabat ini adalah Abdullah Dan sebagaimana kita tahu para sahabat banyak menamai anak-anak mereka dengan Abdullah Karena nama Abdullah dan Abdurrahman adalah dua nama yang dicintai oleh Allah SWT Jadi kalau ada orang lagi hamil minta nama ke Ibu, Ibu tanya Ya setelah di USG anaknya nanti apa calon bayinya insya Allah laki-laki Saya mau minta nama, namakan aja Abdullah gitu ya Atau Abdurrahman, gampang tahu Bu Jadi gak usah bingung-bingung Kecuali mungkin kalau di Indonesia nama itu panjang sekali Jarang kan Bu kita ada nama satu kata gitu Mesti namanya panjang Kalau di Timur Tengah itu nama ya satu Kalau di Indonesia nama itu biasanya empat suku kata Sampai kalau di paspor akhirnya gak bisa lagi ditambahin nama bapaknya, nama kakeknya Sudah cukup Ya Masya Allah, baik Nah, Abdullah ibn Mas'ud Beliau terkenal seorang kurwa Seorang yang ahli Al-Quran Masya Allah Beliau juga seorang sahabat Yang meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW Beliau juga terkenal dengan kezuhudannya Dengan kewaraannya Dan beliau dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW Maka ketika itu Rasulullah SAW pernah juga suatu hari Memanggil Abdullah ibn Mas'ud Apa kata baginda Rasulullah SAW Ya ibn Mas'ud Ta'al Wahai ibn Mas'ud kemarilah Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW Rasulullah meminta Abdullah ibn Mas'ud Ya, diantaranya Dan juga sahabat Abu Musa al-Ash'ari Untuk membacakan Al-Quran di hadapan beliau Jadi kita nih ibu-ibu kadang-kadang Kita juga butuh untuk mendengarkan tilawah Baca oke Ya, menghafal oke Tapi untuk agar tidak membuat bosan Ya, maka diantara kegiatan kita Untuk bermuamalah dengan Al-Quran adalah Mendengarkan tilawah dari orang lain Ya, karena Rasulullah SAW juga begitu Ya, Rasulullah meminta Abu Musa al-Ash'ari Dan Abdullah ibn Mas'ud Untuk membacakan Al-Quran di hadapan beliau Dan beliau menikmatinya Masya Allah Dan Abdullah ibn Mas'ud ini Juga ikut beberapa peperangan Dengan Rasulullah SAW Ya Masya Allah Beliau adalah seorang yang Masya Allah bertakwa kepada Allah Dan beliau juga Seorang yang jujur Masya Allah Jadi banyak sekali para sahabat itu Yang memiliki kelebihan masing-masing Ada yang Masya Allah Kelebihan yang Allah berikan Pandai dalam ilmu Al-Quran Ada yang Allah berikan Pandai dalam ilmu bahasa Ada yang Allah berikan Pandai dalam ilmu siasat perang Ada yang Allah berikan Pandai dalam ilmu agama Ya Dan macam-macam Dan Rasulullah SAW Beliau termasuk orang yang tahu Kelebihan setiap sahabatnya Masya Allah Jadi saking sayangnya Rasulullah Kepada para sahabat itu Sampai tahu Mana kelebihan sahabat-sahabatnya Dan Rasulullah SAW Memperlakukan para sahabatnya Sesuai dengan kelebihan Yang Allah berikan Coba ibu-ibu Kita sebagai seorang ibu Kadang kita gak tahu Kelebihan anak kita Gimana Ibu-ibu punya anak laki-laki Yang Masya Allah Aktifnya luar biasa Kira-kira yang kita lihat itu Kelebihannya Apa kekurangannya Anak esopo Bandeleh Raketulungan Padahal Anak es sendiri Jadi Masya Allah ya Kita itu kadang Sampai lupa Kelebihan yang Allah berikan Kepada anak-anak kita Padahal setiap jiwa Setiap anak itu Pasti Allah berikan kelebihan Dan bagaimana sikap kita Kepada anak-anak kita Yang telah diberikan Kelebihan oleh Allah Maka kita asah Kelebihan itu Dan kita Jadikan anak kita Orang yang bermanfaat Dengan kelebihan Yang Allah berikan Itu yang harus Kita lakukan Ibu-ibu Jangan sampai kita Terlalu bersuudan Kepada anak kita Sampai kita gak tahu Kelebihannya Dan memaksa Anak-anak kita Untuk Tahu semuanya Untuk bisa semuanya Padahal Dalam mendidik anak Itu kita harus tahu Apa kelebihan Yang Allah berikan Dan kita asah Anak-anak kita Untuk menjadi orang Yang bermanfaat Dengan kelebihannya Baik Kemudian Abdullah Ibn Mas'ud Bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ini menunjukkan Beliau Antusias dalam Keinginan Tauan untuk Mempelajari ilmu agama Jadi Abdullah Ibn Mas'ud Termasuk orang yang Antusias Pengen tahu kebaikan Masya Allah Dan beginilah Sikap seorang penuntut ilmu Bertanya kepada Gurunya Apa yang ditanyakan Bukan masalah dunia Yang ditanyakan Apa Barang yang lagi Trend Hari ini Apa Berita yang lagi Viral hari ini Bukan Tapi yang ditanyakan Beliau adalah Perkara-perkara Agama Ternyata Abdullah Ibn Mas'ud Bertanya kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ayyudzembi A'bam Ya Rasulullah Dosa apa Yang paling besar Di hadapan Allah Ibu-ibu Coba cek Masing-masing Ibu-ibu Kalau tanya Ke ustazahnya Biasanya Yang ditanyakan Nopo Nggak pernah tanya Nopo yang ditanyakan Ustazah Baju yang dipakai Ustazah Bagus Niko belinya Dimana Ada Nggak yang Tanya Begitu Ustaz yang dipakai Ustazah Apa Belinya Dimana Ustazah Ada Nggak yang Nanya Begitu Atau Ibu-ibu Di sini Semua Nanya Begini Ustazah Saya Kemarin Lupa Makhrijul Huruf Kho Itu Huruf Kho Makhruznya Dimana Ya Ustazah Begit Kak Ibu-ibu Masya Allah Berarti Ibu-ibu Miriplah Dengan Para Sahabat Ya Masya Allah Ya Bertanya Tentang Agama Maka Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjawab Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Abdullah Ibn Mas'ud Yang Pertama Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwa Dosa Yang Besar Dihadapan Allah Adalah Engkau Menjadikan Sesuatu Sebagai Tandingan Bagi Allah Artinya Kita Menyekutukan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Kita Tahu Menyekutukan Allah Itu Bagian Dari Kesyirikan Yang Allah Azza Wajalah Tidak Ampuni Dosa Syirik Kecuali Kita Harus Meminta Ampun Terlebih Dahulu Kepada Allah Dan Rasulullah Mengatakan Wahuwa Khalaqaka Bagaimana Engkau Menyekutukan Allah Padahal Allah Yang Telah Menciptakan Dan Menyekutukan Allah Itu Bagian Dari Kedoliman Ya Apa Kata Luqman Ketika Memberikan Nasihat Kepada Putra Tercintanya Kata Luqman Ya Bunaya La Tushrik Billah Wahai Anakku Jangan Engkau Sekutukan Allah Inna Syirka La Zulmun Azim Ketahu Ketahu Bahwa Syirik Sesungguhnya Adalah Dosa Yang Besar Kedoliman Yang Besar Kenapa Syirik Disebut Kedoliman Saya Sering Mengatakan Kenapa Syirik Disebut Kedoliman Ada Yang Tahu Jawabannya Kira Kira Kenapa Karena Orang Yang Menyekutukan Allah Itu Orang Yang Tidak Tahu Menempatkan Diri Dia Sadar Bahwa Allah Yang Selama Ini Memberikan Rizki Kepadanya Ia Sadar Bahwa Allah Yang Selama Ini Menghidupkannya Ia Sadar Bahwa Allah Yang Selama Ini Memberikan Makanan Dan Minuman Kepadanya Tapi Ternyata Orang Ini Tidak Menyembah Allah Atau Menyembah Allah Tetapi Memiliki Sesembahan Sesembahan Selain Allah Meminta Bukan Hanya Kepada Allah Tapi Meminta Kepada Makhluk Dan Ini Termasuk Juga Dari Bagian Kedoliman Nah Para Dilogikakan Ibu Kalau Misalnya Kita Memiliki Seorang Teman A Dan B A Ini Orangnya Berbuat Baik Yang Sangat Luar Biasa Kepada Kita Orangnya Baik Banget Yang B Kita Tidak Banyak Bermu'amalah Dengannya Tapi Ternyata Kita Tidak Pernah Berterima Kasih Kepada A Yang Telah Berbuat Baik Selama Ini Kepada Kita Tapi Justru Kita Berterima Kasih Kepada Menurut Ibu Ibu Itu Secara Logika Akal Benar Atau Tidak Benar Atau Tidak Tidak Harusnya Bagaimana Kita Berterima Kasih Kepada A Yang Selama Ini Telah Berbuat Baik Kepada Diri Kita Nah Sama Saja Ketika Kita Menyekutukan Allah Ketika Kita Meminta Kepada Selain Allah Ketika Kita Menyembeli Selain Dengan Tujuan Bukan Untuk Allah Ketika Kita Apalagi Ibu Termasuk Menyekutukan Allah Meminta Selain Kepada Allah Menyembeli Selain Kepada Allah Atau Misalnya Ini Termasuk Perbuatan Perbuatan Yang Dilarang Contohnya Misalnya Kita Membuat Makanan Yang Kita Sedekahkan Bukan Untuk Makhluk Hidup Tapi Justru Kita Bikinkan Makanan Untuk Jin Dan Syaiton Maka Semuanya Termasuk Dalam Menyekutukan Allah Subhanahu Kemudian Yang Kedua Kemudian Apalagi Rasulullah Dosa Yang Paling Besar Yang Kedua Adalah Engkau Bunuh Anak Anak Memang Ada Orang Tua Tidak Membunuh Anak Anak Ada Kenapa Penyebabnya Karena Engkau Wahai Orang Tua Takut Kalau Ternyata Anak Anak Ini Memakan Rizkimu Dan Ini Ibu-Ibu Terjadi Pada Masa Jahiliah Dan Akan Terjadi Di Masa Yang Akan Datang Contohnya Apa Ibu-Ibu Orang-orang Jahiliah Zaman Dulu Kala Mereka Memiliki Mindset Kalau Ada Anak Yang Baru Dilahirkan Berarti Dia Merebut Rizki Orang Tuanya Dan Kita Tahu Di Dalam Islam Diajarkan Bahwa Setiap Anak Itu Membawa Rizkinya Masing Masing Maka Jangan Pernah Kita Takut Punya Anak Nanti Nggak Bisa Ngasih Makan Itu Bukan Pikiran Orang Islam Kita Katakan Bahwa Semakin Banyak Anak Semakin Banyak Rizki Dan Setiap Anak Itu Membawa Rizkinya Masing Masing Dari Allah Kita Ini Hanya Dititipi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Anak Itu Adalah Amanah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Orang Orang Barat Orang Orang Yang Tidak Menganut Agama Islam Mungkin Mereka Akhirnya Tidak Mau Punya Anak Akhirnya Tidak Mau Menikah Karena Mainset Mereka Anak Itu Merepotkan Bahkan Zaman Sekarang Pun Terulang Kembali Ada Istilahnya Anak Anak Muda Zaman Sekarang Yang Nggak Pengen Punya Anak Apa Istilahnya Child Free Ini Terulang Kembali Mereka Nggak Pengen Punya Anak Kenapa Karena Mainset Mereka Nanti Kalau Punya Anak Sibuk Kalau Punya Anak Pepot Gitu Kan Kalau Punya Anak Nanti Tabungannya Habis Padahal Jelas Kita Punya Anak Itu Adalah Rizki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mainset Kita Orang Orang Beriman Kita Harus Bisa Meyakinkan Diri Kita Bahwa Ketika Kita Diberikan Anak Oleh Allah Maka Ini Adalah Investasi Yang Harus Kita Benar Benar Kita Perhatikan Baik Baik Anak Kita Ini Kenapa Karena Kalau Kita Meninggal Dunia Dan Kita Berhasil Mendidih Anak Anak Kita Dengan Baik Maka Anak Anak Kita Pun Akan Mengerjakan Apa Yang Telah Diajarkan Oleh Kita Dan Pahalanya Sampai Kepada Kita Bahkan Orang Orang Yang Beriman Harusnya Sedih Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Belum Berikan Anak Kepadanya Dan Jangan Pernah Takut Kenapa Dengan Kelahiran Seorang Anak Karena Anak Itu Adalah Bagian Rizki Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Kalau sudah Menikah Bertahun Tahun Tapi Belum Punya Anak Bersabarlah Ya Bersabarlah Berarti Memang Allah Subhanahu Wata'ala Menguji Sepasang Suami Istri Ini Dengan Tidak Anak Apakah Kemudian Pernikahannya Harus Berpisah Tentunya Tidak Karena Sejatinya Pernikahan Juga Bisa Terus Langgeng Tanpa Kehadiran Seorang Anak Jadi Tidak Usah Bersedih Ya Allah Akan Berikan Kepada Orang Tua Yang Saat Ini Belum Diberikan Anak Kebahagiaan Yang Lain Baik Kemudian Kultus Summa Ayyun Maka Kemudian Abdullah Ibn Mas'ud Bertanya Kembali Pengen Tahu Lagi Apa Ya Rasulullah Dosa Yang Paling Besar Itu Apa Lagi Yang Ketiga Kata Rasulullah Sallam Antuzana Halilata Jarika Yang Ketiga Adalah Engkau Berzina Dengan Istri Tetanggamu Kalau Ibu Ibu Tanya Emang Ada Us Orang Tega Banget Berzina Dengan Istri Tetangganya Ada Saya Pernah Dapat Sebuah Berita Dan Ini Kisah Nyata Ibu Ini Kisah Nyata Ada Suami Istri Suami Istri Di Indonesia Yang Mana Suaminya Itu Membiarkan Istrinya Selingkuh Di rumahnya Sendiri Jadi Gimana Ceritanya Ustazah Jadi kan Suami Istri Itu Dia Tahu Ada Dua Orang Datang Yang Satu Sibuk Ngobrol Dengannya Yang Satu Masuk Ke Kamar Istrinya Kenapa Harus Dua Orang Untuk Mengelabui Masyarakat Yang Ada Di Sekitar Dan Ini Pun Diketahui Oleh Anak Anak Dan Ini Ada Kisah Ini Di Indonesia Maka Suami Suami Yang Tidak Pernah Cemburu Dengan Istrinya Apalagi Membiarkan Laki Tetangganya Orang Lain Untuk Mohon Maaf Berhubungan Badan Dengan Istrinya Maka Suami Ini Disebut Dayus Dan Dayus Ini Tidak Akan Diajak Bicara Oleh Allah Kenapa Karena Ini Adalah Dosa Yang Besar Bagaimana Mungkin Seorang Suami Tidak Cemburu Kepada Istrinya Di Dalam Islam Suami Harusnya Berkewajiban Melindungi Istrinya Berkewajiban Menjaga Istrinya Tapi Ternyata Ada Jenis Suami Model Begini Dan Ibu Ibu Tahu Kenapa Disini Disebutkan Engkau Berzina Dengan Istri Tetanggamu Karena Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Islam Itu Sangat Memperhatikan Tetangga Apa Yang Harusnya Kita Lakukan Ibu Yang Harusnya Kita Lakukan Adalah Berbuat Baik Kepada Tetangga Kita Sampai Malaikat Jibril Mengulang-ulang Kepada Rasulullah Berbuat Baiklah Kepada Tetanggamu Berbuat Baiklah Kepada Tetanggamu Muliakan Tetanggamu Dan Rasulullah Sallam Mengatakan Saya Kira Jibril Akan Mewarisi Tetanggaku Ya Karena Saking Seringnya Jibril Mengingatkan Untuk Berbuat Baik Kepada Tetangga Dan Bagaimana Disebut Orang Berbuat Baik Kalau Sampai Menzinahi Istri Tetangganya Ya Masya Allah Ibu Ibu Yang Saya Cintaikan Zina Ini Akan Menyebar Dan Hari ini Kita Sudah Berada Di Zamannya Dan Itu Bagian Dari Tanda Hari Kiamat Akan Segera Datang Nabi Kita Muhammad Sallallahu Pernah Berpesan Kepada Umatnya Jika Zina Sudah Merambah Jika Minuman Keras Sudah Tersebar Jika Anak-anak Durhaka Sudah Banyak Kepada Orang Tuanya Maka Tunggulah Kiamat Akan Segera Datang Jadi Sekarang kan Minuman-minuman Keras Ada Dimana-mana Kan Di Toko Dekat Rumah Kita Kalau Kita Lihatkan Sudah Ada Di Pampang Di Pesawat Pesawat Yang Pesawat Keluar Negeri Walaupun Itu Ke Timur Tengah Yang Umum Gak Semuanya Membawa Jemaah Umrah Juga Disediakan Khomer Disitu Disediakan Minuman Keras Dan Kita Tahu Yang Namanya Orang Kalau Sudah Minuman Keras Sudah Mabuk Maka Biasanya Apa Yang Dilakukannya Tidak Sadar Dan Ini Bagian Dari Dosa Maka Masya Allah Kita Hidup Di Akhir Zaman Perzinahan Merajalela LGBT Merajalela Maka Kita Minta Kepada Allah Agar Allah Menjaga Anak Keturunan Kita Minta Jahat Di Sekitar Anak Kita Kawal Anak Anak Kita Dengan Doa Setiap Kali Anak Kita Mau Keluar Rumah Kita Doakan Anak Kita Ya Allah Jauhkan Anakku Dari Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Ya Allah Jauhkan Anak Anakku Dari Teman Temannya Yang Tidak Baik Karena Teman Itu Sangat Mempengaruhi Anak Anak Kita Ya Ada Ibu Yang Yang Pernah Cerita Kepada Saya Dulu Anaknya Itu Anak Baik Baik Saja Ibu Bapak Sibuk Akhirnya Anaknya Kecantel Sama Geng Motor Ya Dan Ketika Anaknya Laki Laki Sudah Bergaul Dengan Teman Temannya Yang Geng Motor Apa Yang Terjadi Akhirnya Anaknya Beliau Kecanduan Narkoba Ya Dan Begitulah Kejahatan Kemudian Beliau Bercerita Kepada Saya Akhirnya Saya Ustazah Resen Dari Kerjaan Dan Saya Memohon Ampun Kepada Allah Tolong Kembalikan Anakku Tolong Kembalikan Anakku Alhamdulillah Kata Ibunya Alhamdulillah Sekarang Setelah Anak saya Banyak Di rumah Setelah Saya Berdoa Kepada Allah Alhamdulillah Allah Menyelamatkan Anakku Jadi Ada Karena Kesibukan Orang Tuanya Akhirnya Anak Anaknya Pergaulannya Sudah Masuk Pergaulan Bebas Hati-hati Coba Cek Terutama Yang Punya Anak Laki-laki Semoga Allah Menjaga Anak Keterunan Kita Semoga Allah Menjaga Kita Semuanya Baik Kemudian Hadis Yang Ke 23 Apa Hadis Yang Ke 23 Ibu-ibu Munggu Silahkan Dibaca Masya Masya Allah Zaki Lakhair Barakallahu Hadis Ke 23 Ini Ibu-ibu Adalah Hadis Yang Direwetkan Oleh Abdullah Ibn Amr Ibn As Sekali Lagi Para Sahabat Menamai Anaknya Dengan Siapa Abdullah Ya kan Ya Masya Allah Saking Banyaknya Para Sahabat Menamai Anak-anak Mereka Dengan Abdullah Akhirnya Banyak Periwayat Periwayat Hadis Yang Namanya Abdullah Abdullah Ibn Amr Ibn As Beliau Adalah Seorang Sahabat Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Beliau Adalah Seorang Penulis As-Sahifa As-Sadiqah Jadi Ada Sebuah Kitab Yang Beliau Tulis Namanya As-Sahifa As-Sadiqah Masya Allah Dan Beliau Lahir Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sudah Hijrah Ke Kota Madinah Tepatnya Abdullah Ibn Amr Ini Lahir Pada Tahun Tujuh Hijriah Jadi Lahir Pada Tahun Tujuh Hijriah Bersamaan Dengan Abu Hurairah Masuk Islam Tujuh Hijriah Itu Abu Hurairah Masuk Islam Dan Abdullah Ibn Amr Baru Baru Lahir Masya Allah Kemudian Abdullah Ibn Amr Ibn As Beliau Adalah Orang Yang Pernah Diamanahi Untuk Memimpin Pertempuran Sifin Masya Allah Jadi Beliau Seorang Pemimpin Masya Allah Dan Beliau Juga Adalah Seorang Yang Dekat Dengan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Maka Tidak Heran Ketika Beliau Mengatakan Dari Abdullah Ibn Amr Ibn As Ia Berkata Bahawasannya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Bersabda Karena Memang Abdullah Ini Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Beliau Menyebutkan Sabda Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Dan Alhamdulillah Kita Hari Ini Mempelajari Bagian Dari Warisan Nabi Kita Yaitu Ilmu Apa Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Min Al-Kabair Bagian Dari Dosa Besar Al-Kabair Itu Adalah Dosa Dosa Besar Apa Dosa Dosa Besar Itu Shatmur Rajuli Walidayhi Seorang Lelaki Dan Kaidah Sudah Pernah Kita Ketahui Kalau Di Dalam Al-Quran Atau Hadis Ibu Ibu Disebutkan Kata Ar-Rajul Atau Laki-laki Berarti Masuk Juga Perempuan Tetapi Tidak Sebaliknya Kalau Ada Kata Perempuan Maka Kata Ini Khusus Diperuntukkan Bagi Para Perempuan Maka Kata Baginda Rasulullah Kalau Ada Seorang Laki-laki Ataupun Perempuan Mencelah Kedua Orang Tuanya Kemudian Para Sahabat Bertanya Ya Ya Rasulullah Bagaimana Mungkin Bagaimana Caranya Seorang Anmah Mencelah Orang Tuanya Sendiri Coba Perhatikan Hadis Ini Kenapa Para Sahabat Terheran Heran Bertanya Kepada Baginda Rasulullah Bagaimana Caranya Ya Rasulullah Memang Ada Anak Yang Mencelah Orang Tuanya Sendiri Ayo Ibu Perhatikan Ini Berarti Dari Sini Kita Bisa Ambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Ketika Hadis Ini Ada Pada Zaman Nabi Kita Muhammad Sallallahu 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 Sallam Berarti Dulu Ya Pada Zaman Sahabat Yang Namanya Anak 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 Itu Adalah Anak Anak Yang Berbakti Belum Banyak Anak Anak Durhaka Kepada Kedua Orang Tuanya Ya Diantara Kedurhakaan Seorang Anak Kepada Orang Tua Itu Apa Ibu Ibu Mencelah Membentak Bersuara Keras Ya Kan Membunuh Orang Tuanya Zaman Kita Sekarang Wontan Apa Wontan Wontan Bahkan Banyak Ya Sedih Rasanya Sedih Gak Ibu Kalau Ada Orang Tua Dipenjarakan Oleh Anaknya Ada Kisah Begitu Di Indonesia Ya Orang Tua Nyuri Singkong Di Kebun Anaknya Padahal Itu Asingnya Kebun Orang Tua Sampai Setega Itu Anak Memenjarakan Orang Tua Ada Juga Kisah Anak Pengen Motor Gak Dibelikan Dibunuh Orang Tuanya Jadi Semakin Banyak Anak Yang Durhaka Di Zaman Kita Dan Ini Memang Bagian Dari Alamat Dekatnya Hari Kiamat Jadi Dekatnya Hari Kiamat Di Antara Alamat Banyaknya Anak Durhaka Jadi Bagaimana Us Apa Yang Bisa Kita Lakukan Agar Anak Anak Saya Berbakti Banyak Mendoakan Anak Anak Kita Kawal Anak Anak Kita Dengan Doa Dan Kalau Doa Itu Benar Benar Tenanan Ya Allah Ampunilah Dosa Kami Sebagai Orang Tua Dari Anak Anak Kami Ya Allah Lembutkanlah Hati Anak Anak Kami Ya Allah Jadikanlah Anak Anak Kami Orang Yang Takut Kepadamu Jadi Kalau Doa Itu Bukan Hanya Anak Mau Ujian Ya Allah Berikanlah Kepada Anak Ibu Baca Doa Rabbi Habli Minas Salihin Ya Itu Doa Minta Anak Anak Yang Salih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Anak Yang Berbakti Ini Masya Allah Ibu Anak Yang Kelak Akan Menggandeng Tangan Kedua Orang Tuanya Ke Syurganya Allah Jadi Bukan Hanya Membahagiakan Orang Tuanya Di Dunia Tapi Sampai Nanti Di Akhirat Anak Anak Yang Berbakti Ini Akan Diberikan Kesempatan Allah Untuk Menggandeng Tangan Kedua Orang Tuanya Masuk Syurga Dengan Syarat Orang Tuanya Muslim Ya Masya Allah Kemudian Para sahabat Bertanya Rasulullah Bagaimana Mungkin Seorang Anak Mencelak Orang Tuanya Sendiri Bagaimana Caranya Maka Kata Rasulullah Salaam Ya Ada Anak Anak Yang Akhirnya Mencelak Orang Tuanya Bagaimana Caranya Ya Anak Ini Mencelak Kedua Orang Tua Temannya Dicelak Dulu Mungkin Lagi Bertengkar Dengan Kawannya Ya Akhirnya Orang Tuanya Dibawa Bawa Dicelak Orang Tua Temannya Maka Temannya Gantian Mencelak Orang Tua Anak Ini Jadi Anak Kita Punya Teman Pas Lagi Berseteru Ya Anak Kita Secara Tidak Sadar Mencelak Orang Tua Temannya Maka Temannya Jengkel Tidak Tidak Terima Biasanya Dan Gantian Balik Temannya Anak Kita Mencelak Diri Kita Sebagai Orang Tuanya Dan Ini Yang Dimaksud Mencelak Orang Tua Maka Dia Mencelak Ibunya Lalu Gantian Temannya Mencelak Ibunya Dan Balik Dicelak Masya Allah Ini ngeri Kalau ada Di antara Anak muda Yang lagi Bertengkar Yang lagi Berseteru Itu Biasanya Ibu Gampang Dilerai Atau Atau Saling Tonjok Tonjokan Biasanya Mereka Egonya Masih tinggi Egonya Masih tinggi Tidak ada Yang mau Ngalah Akhirnya Apa Semua Kata-kata Dikeluarkan Bahkan Bukan Hanya Perkataan Yang tidak Baik Yang dikeluarkan Tapi terkadang Sampai Akhirnya Ajudotos Fisik Akhirnya Sampai Berkelahi Dengan Fisik Dan Zaman Sekarang Itu Banyak Anak-anak Muda Yang Masya Allah Akhlaknya Tidak Baik Baik Itu Laki-laki Maupun Perempuan Sama Kalau Dulu Mungkin Anak Laki-laki Yang Lebih Parah Tapi Kalau Sekarang Anak Perempuan Pun Begitu Bahkan Kata-kata Bukan Hanya Diucapkan Lewat Dunia Nyata Coba Ibu-ibu Perhatikan Instagramnya Anak-anak Muda Zaman Sekarang Facebooknya Anak-anak Muda Zaman Sekarang Kadang Mereka Juga Mencelak Dimana Di Dunia Maya Saling Cela Mencelak Saling Buli Membuli Dan Ini Sesuatu Yang Tidak Kita Harapkan Kenapa Karena Setiap Jari Jemari Kita Menuliskan Sesuatu Di Dunia Maya Maka Allah Akan Meminta Pertanggungjawaban Dari Dalam Diri Kita Nah Bagaimana Ustazah Caranya Agar Anak-anak Kita Dijaga Oleh Allah Ketika Mereka Berkata-kata Dari Mulutnya Caranya Adalah Dari Diri Kita Sebagai Orang Tuanya Bu Kita Orang Tua Itu Menjadi Teladan Yang Baik Bagi Anak-anak Jadi Cerita Ada Kisah Yang Dibawakan Oleh Seorang Syekh Beliau Sedang Muhal Barah Dan Beliau Bercerita Tentang Seorang Laki-laki Yang Akhirnya Bertobat Dari Perkataan Yang Buruk Jadi Suatu Hari Gini Beliau Laki-laki Ini Laki Nyetir Mobil Lagi Di Mobil Bersama Putranya Tiba-tiba Ketika Laki-laki Ini Sedang Nyetir Mobil Kedarullah Ada Orang Di Depannya Itu Yang Mobilnya Ngerem Dadak Dan Dia Terperanjat Laki-laki Ini Sehingga Mengeluarkan Kata-kata Mencela Orang Yang Ada Di Depannya Dengan Kata-kata Yang Buruk Kemudian Dari Nggak Lama Kejadian Laki-laki Ini Dia Mendengar Anaknya Sendiri Berkata Persis Dengan Apa Yang Pernah Dikatakan Dan Beliau Terkejut Tanya Ke Anaknya Kamu Dapat Kata-kata Itu Dari Mana Terus Anaknya Bilang Kan Ya kan Kadang Begitu Seorang Ibu Mencela Seorang Ibu Berkata Kasar Seorang Ibu Berbohong Seorang Ayah Berkata Kata Kasar Seorang Ayah Mencela Seorang Ayah Berbohong Itu Semuanya Ternyata Ditiru Oleh Anak-anaknya Maka Jadilah Kita Orang Tua Yang Baik Untuk Anak-anak Kita Jaga Ini Lisan Jangan Sampai Di hadapan Anak Kita Keluar Kata-kata Yang buruk Bu Yang Namanya Ucapan Yang Namanya Perkataan Itu Mencerminkan Isi Hati Kita Kata Imam Ibnul Qayyim Rahimahullahu Ta'ala Kalau kita Pengen Tahu Isi Hati Seseorang Lihat Dari Ucapan Yang Ia Keluarkan Dari Lisannya Ya Kalau Ucapan Ucapannya Adalah Mencela Mencaci Maki Ngomongnya Kasar Berarti Kita Sudah Mengetahui Hatinya Seperti Apa Dan Dan itu Bagian Dari Dari Tanda Bahwa Seseorang Kalau Hatinya Baik Maka Yang Terucap Dari Lisannya Adalah Perkataan Perkataan Yang Baik Ya Baik Jadi PR Ibu-ibu Tulis PR-nya Bermuhasabah Evaluasi Diri Kita Dan Suami Kita Adakah Di Antara Kita Yang Selama Ini Masih Ya Mengeluarkan Kata-kata Dari Lisan Kita Dengan Kata-kata Yang Tidak Baik Kalau Masih Ada Bertobatlah Kepada Allah Jangan Sampai Apa Yang Kita Ucapkan Dari Lisan Kita Berupa Celaan Ya Perkataan Kasar Akhirnya Ditiru Oleh Anak-anak Kita Dan Itu Menjadi Dosa Jariah Selamanya Ngeri Ibu Ya Kita Sudah Meninggal Dunia Anak Kita Melanjutkan Kata-kata Yang Pernah Didengar Dari Orang Tuanya Dari Kita Maka Kita Akan Mendapatkan Transuran Dosa Dari Ucapan Yang Diucapkan Oleh Anak-anak Kita Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjaga Diri Kita Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjaga Anak-anak Kita Semoga Allah Menolong Kita Semuanya Untuk Mengucapkan Kata-kata Yang Baik Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Mengampuni Segala Dosa Kita Atas Kelalaian Kita Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menjadikan Kita Orang Tua Yang Baik Amin Allah Amin Baik Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Yang Berbahagia Ini Insyaallah Dua Hadis Ini Insyaallah Kita Praktekkan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Ketauilah Sesungguhnya Ilmu Yang Bermanfaat Adalah Ilmu Yang Diamalkan Maka Jangan Sampai Kita Menuntut Ilmu Hanya Untuk Berbangga Banggaan Memenuhi Dengar Allah Mudahkan Kita Untuk Bisa Mengamalkannya Setiap Kebenaran Datangnya Dari Allah Dan Kalaupun Ada Kesalahan Saya Memohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mutiara Hikmah Official Menyikap Hikmah Dibalik Sunnah